Intro Selamat datang bosku di channel pusaka antik Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pusaka Kujang Dalam wacana dan hasanah kebudayaan nusantara Kujang diakui sebagai senjata tradisional masyarakat Jawa Barat atau Sunda Dan Kujang dikenal sebagai senjata yang memiliki nilai sakral serta mempunyai kekuatan magis Kujang memiliki karakteristik antara lain papatok atau congol Yaitu Jung Kujang yang menyerupai panah Yang kedua elok atau sileh Yaitu lekukan pada bagian punggung Yang ketiga tadah Yaitu lengkungan menonjol pada bagian perut Dan mata lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak Selain bentuk karakteristik bahan kujang sangat unik Cenderung tipis, berpori dan banyak mengandung unsur logam alam bosku Beberapa peneliti menyatakan bahwa istilah Kujang berasal dari kata Kujang Dengan akar kata Kudi dan Hyang Kudi diambil dari bahasa Sunda kuno yang artinya senjata yang mempunyai kekuatan gaib Sebagai azimat dan sebagai penolak balak Misalnya untuk menghalau musuh atau menghindari bahaya atau penyakit Senjata ini juga disimpan sebagai busaka yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya Dengan meletakkannya di dalam sebuah peti Atau tempat tertentu di dalam rumah Sedangkan Hyang dapat disejajarkan dengan pengertian dewa dalam beberapa metiologi Namun bagi masyarakat Sunda yang mempunyai arti dan kedudukan di atas dewa Busaka Kujang sendiri memiliki beragam fungsi dan bentuk bosku Berdasarkan fungsi Kujang terbagi 4 Antara lain Kujang Busaka Atau Lambang Keagungan dan Perlindungan atau Keselamatan Yang kedua yaitu Kujang Pakarang Kujang untuk sarana berperang Yang ketiga Kujang Pengarak Sebagai alat upacara Dan yang keempat Kujang Pamangkas Sebagai alat berladang Sedangkan berdasarkan bentuk bilah ada yang disebut Kujang Jago Yaitu Kujang yang menyerupai bentuk ayam jantan Kujang Ciyong Kujang yang menyerupai burung ciyong Kujang Kuntul Kujang yang menyerupai burung kuntul atau burung bangau Kujang Badak Kujang yang menyerupai badak Yang terakhir Kujang Naga Kujang yang mempunyai binatang mitologi naga Di samping itu terdapat pula bilah Kujang berbentuk wayang kulit Dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan bosku Secara umum Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka Yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa Dan sebagai sebuah senjata Sejak dahulu hingga saat ini Kujang menempati satu posisi Yang sangat khusus di kalangan masyarakat Jawa Barat atau Sunda Sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan Di samping itu Kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi Kesatuan dan tentunya dipakai pula oleh pemuda Provinsi Jawa Barat bosku Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa Kujang sebagai peralatan berladang Masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat badui Banten dan pancer pengawinan di Sukabumi bosku Dengan perkembangan kemajuan teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda Kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, dan makna Dari sebuah peralatan pertanian Kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri Dan cenderung menjadi senjata yang nilai simbolik dan sakral bosku Wujud baru Kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 sampai abad 12 Pada tahun 1170 ada perubahan pada Kujang tersebut Nilainya sebagai jimat atau azimat secara bertahap diakui oleh para penguasa dan bangsawan dari kerajaan Pajajaran Makukuhan Khususnya pada masa pemerintahan Prabu Kudo Lalean Bosku Kujang dan berbagai jenis dosan aji lainnya diciptakan dalam waktu yang lama Bahkan menurut berbagai sumber ada yang diciptakan hingga memakan waktu bertahun-tahun Hal ini sebuah bukti sejarah bahwa Kujang diciptakan untuk kepentingan fungsi simbolis dan bermakna filosofis Popularitas Kujang bagi masyarakat etnis Sunda sudah tidak asing lagi bosku Akan tetapi ironisnya eksistensi Kujang baik sebagai perkakas maupun sebagai pusaka mulai sirna Pusaka Kujang kini hanya berada di museum-museum dengan jumlah yang relatif sedikit Dan dimiliki oleh para sesepuh atau budayawan yang masih mencintai Kujang sebagai pusaka leluhurnya Pada masyarakat etnis Sunda ada kelompok yang masih akrab dengan Kujang dalam perantara kehidupan sehari-hari Yaitu masyarakat Sunda Pancar Pengawinan Yang tersebar di kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Kecamatan Sikudek Kabupaten Bogor Di kecamatan Sisolok Kabupaten Sukabumi Dan masyarakat Sunda Wiwitan Orang Kanekes Badui di Kabupaten Lebak Kujang yang dikenal oleh masyarakat kita pada umumnya adalah Kujang Cium Pada lambang daerah, pada lambang batalion, dan pada tuku-tuku lain Tampak jelas mengindikasi pada bentuk Kujang Cium Padahal Kujang memiliki beragam bentuk dan nama yang menyesuaikan bentuk tersebut Beragam bentuk dan nama diperkirakan memiliki simbol yang dipakai dalam tatanan masa keemasan Kujang Yaitu masa Kerajaan Sunda Bacajaran Bosku Demikianlah penjelasannya mengenai sejarah pusaka Kujang Semoga bermanfaat, ikuti terus channel saya di Pusaka Antik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.